D.P. dan Juppe sudah benar-benar menjadi musuh bebyuta, padahal muara konflik mereka pun masih simpang siur. Tapi seperti yang diketahui, puncak dari perseruan ini adalah terjadinya baku hantam antara Juppe dan D.P. pada Jumat pekan lalu. Meski laporannya terhadap Juppe sedikit menenangkan hati, namun tetap saja D.P. mengaku terhina dengan tindakan Juppe. Begitupun sebaliknya dengan Juppe, yang menganggap berkembangnya perseruan dirinya dengan D.P. hanyalah akal-akalan dari pemilik goyang gergaji tersebut. Di sini mungkin poinnya adalah mereka akan menindaklanjuti untuk selanjutnya seperti apa dan bagaimana saya untuk tetap bertahan dan bersabar. Jangan terlalu ceroboh untuk mengeluarkan atau melakukan suatu tindakan-tindakan yang itu tidak baik buat saya. Mau tidak mau hampir tiap hari kan ketemu, dan di sini mau tidak mau hampir tiap hari saya akan harus memakai makeup dan melihat wajah saya di kaca. Tapi ini Alhamdulillah sudah kering sehingga masih bisa ditutupi, ditutupi. Kalau kemarin kan nggak kering masih basah, jadi masih ada bekasnya gitu. Tapi kalau yang ini masih belum bisa, masih agak ini ya, agak itu, ya sama yang ini. Ini, ini masih belum bisa mulus lagi. Ini, tapi udah lumayan, udah ihh jelek banget. Ya udahlah, jalanin. Memang mungkin udah, udah, udah apa ya, memang sudah dijalankan dalam hidup saya. Saya harus ketemu sama sosok yang hobinya itu dalam meja hijau. Bergelut di meja hijau. Jadi ya mau nggak mau saya, kata apa namanya, terseret dengan hal seperti ini. Ya saya mungkin, yaudah, kita ikutin aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.